Melanjutkan alur cerita Ultraman Orb, sebelumnya Gai mendapatkan form baru yaitu Burnmark yang menggabungkan kekuatan Ultraman Taro dan Ultraman Mebius Sedangkan Jaguar masih terus mengumpulkan kartu Mauju yang sepertinya akan digunakannya untuk membangkitkan sesuatu Mauju mana lagi yang akan bangkit dan Ultraman apa lagi yang akan di fusionnya langsung aja Naomi yang bekerja paru waktu sekarang menjadi pelayan di sebuah restoran Jeta dan Shin juga sedang duduk di luar karena tidak ke bagian tempat duduk Dimana cuaca sekarang terasa sangat panas sampai-sampai mereka memesan minum berulang kali Jeta sedang menceritahu tentang Ultraman Orb dan Gai yang sampai sekarang masih misterius Sementara itu Gai yang kepanasan sedang membeli es krim Namun tiba-tiba muncul energi panas yang berbentuk sebuah bola api Benda itulah yang menjadi penyebab cuaca menjadi sangat panas Gai langsung menyadari kalau bola api itu adalah Mauju api Sehingga dia pun berubah menjadi Ultraman Orb Spesium Deprion untuk melawannya Orb mencoba memadamkannya dengan tembakan air Orb Weatherflow namun terap mempan Ia pun menggunakan Sparion Light Ring Raksasa yang juga terap mempan Ia kemudian menggunakan teknik After Image untuk mengelilingi Mauju itu dan menyerang dengan Sparion Kosen yang lagi-lagi terap mempan Karena energinya semakin berkurang, Orb pun mendorongnya keluar angkasa hingga energinya habis dan tubuhnya terjatuh ke tanah Gai yang sudah tak berdaya pun dihampiri Jagger yang seperti biasa mempermainkannya Sampai melemparnya ke gedung Hingga SSP yang mencari tubuh Ultraman Orb pun menemukan Gai yang langsung dibawa ke markas untuk dirawat Dalam kondisi tak sadarkan diri, Gai teringat momen ketika dia bersama dengan Natasha yang adalah kenangannya 100 tahunnya lalu Tubuhnya terasa sangat panas dan dengan spontan, Gai memegang tangan Naomi hingga ia sempat terbangun sebentar dan pingsan lagi Sore harinya bola api dari Mauju tadi masih memancarkan panas yang menyengat VTL pun sudah menggerakkan beberapa pesawat tempur untuk mendinginkannya dengan tembakan pembeku yang ternyata tidak mempan Paman Shibukawa pun menemui mereka untuk menanyakan solusi Dimana Jeta menduga kalau bola itu sebenarnya sekor kaiju Akhirnya Shin menemukan catatan kuno yang mengatakan ketika dua matahari muncul daratan akan terbakar Dan penyebabnya adalah Magapandon Tiba-tiba bola api itu mulai mendekati bumi lagi Sehingga Shibukawa memerintahkan VTL untuk menembaknya Namun tembakan mereka malah lenyap sebelum mengenai Magapandon Kesokannya, Gai akhirnya terbangun Sedangkan Naomi, Jeta, dan Shin malah ingin keluar untuk meliput berita Dengan armor yang katanya bisa menghancurkan panas Dari situ, Gai mendapat ide Ia pun meminjam kekuatan Ultraman Mebius dan Taro berubah menjadi Ultraman Orb Burmaid Orb kemudian menyerang dengan Stobium Burst Tujuannya adalah menghancurkan api dengan ledakan yang ternyata berhasil Orb pun menyerang Magapandon yang sama-sama punya kekuatan api Dan diakhiri dengan Sperian Cosen dari form Spesium Zebrion Seperti biasa, Gai mendapatkan kartu Ultraman lain Kali ini adalah Zero yang mengalahkan Magapandon di masa lalu Sedangkan Jagar akhirnya berhasil mengumpulkan semua kartu Mawuju yang diincarnya Mulai dari kegelapan, cahaya, angin, bumi, air, dan api Tersisa satu lagi yang disebutnya sebagai Raja Kegelapan Terima kasih telah menonton! Hari berganti, Gai menemukan sebuah boneka dengan tangan yang robek di taman Boneka itu mengingatkannya para Natasha Sementara itu, Naomi yang baru saja pulang dari pekerjaan konstruksi Dihubungi seorang gadis yang melaporkan kemunculan Kaiju Terus saja dia sangat bersemangat Karena SSP akhirnya mendapat klien dan langsung meninggalkan pesan para Jetta Ia pun memasuki sebuah tempat di mana ada Hyper Jeton yang bersembunyi Dan ternyata gadis itu adalah alien Jeton yang menyamar untuk menjadikan Naomi sebagai Sandra Gai pun menemui Jetta dan Shin agar tangan boneka yang ditemukannya bisa dijahit dan membuat poster boneka hilang Hingga Jetta baru sadar kalau Naomi mengirimkan pesan suara Yang pada bagian akhirnya dia seperti meminta tolong Terdengar suara yang menyuruh Gai datang untuk menyelamatkannya Alien Jeton pun menyuruh Naomi berteriak Manusia biasa mungkin tidak akan mendengarnya dari luar Namun berbeda dengan Gai yang akhirnya telah tiba Ia pun langsung menyerang alien Jeton dan membebaskan Naomi Namun Naomi sempat-sempatnya memotret Hyper Jeton yang menyerang dengan bola api Beruntungnya Gai sempat menyelamatkannya Ternyata alien Jeton menangkap Naomi karena dia tahu kalau wanita ini adalah seseorang yang berharga bagi Gai Yang tentu saja itu membuat Naomi kebingungan apa maksudnya Hyper Jeton Deadside akhirnya keluar Sehingga Gai berubah menjadi Ultramar of Spesion Zeppurion untuk melawannya Orb menyerang dengan Light Ring yang ternyata tidak mempan Karena alien Jeton sudah mencari tahu semua kemampuan Ultraman Orb Karena itu Gai pun menggunakan kekuatan yang tidak pernah digunakannya Ia menggabungkan kekuatan Ultraman Zero dan Jack Membentuk form Hurricane Slash Dalam form ini Orb bisa melawan Hyper Jeton Deadside Namun dia tiba-tiba menghilang ketika dibanting Terus saja karena Hyper Jeton bisa berteleportasi Orb menggunakan Ultra Hurricane namun Jeton berteleport lagi Hingga ia pun menggunakan teknik yang sama juga untuk mengejar Jeton Jeton pun menyerang dengan bola api yang langsung ditahan Orb dengan Orb Slager Lance Senjata baru dalam form ini Dilanjutkan dengan Orb Lancer Short dan finisher bernama Big Bang Truss Yang akhirnya menghancurkan Hyper Jeton Gai kemudian menggunakan Hyper Jeton Mengejar alien Jeton dan berhasil mengalahkannya Ternyata tujuannya bukan menguasai bumi yang dianggapnya sebagai panak busuk Melainkan menghabisi Gai agar reputasinya semakin bagus Naomi pun berterima kasih pada Gai karena telah menyelamatkannya dengan membuatkan sup jamur Setelah mencicipinya Gai malah teringat para Natasha Kemungkinan karena sup jamur buatan Naomi pernah dirasakannya para zaman dulu Di akhir seorang gadis datang setelah melihat poster boneka hilang yang ternyata dalam miliknya Sedangkan Gai memutuskan untuk tinggal di sana beberapa hari agar bisa menikmati sup jamur buatan Naomi Hari berganti tampak beberapa alien berkumpul Ada Metron Seijin Tarude dan Knuckles Seijin Nagus Serta pemimpinnya Mephila Seijin Nostra Mereka adalah planet Invasion Union yang kini mengincar Ultraman Orb Hingga tiba-tiba Jagger datang dan menawarkan kerja sama Sementara itu Jeta sedang mencari kecocokan wajah dari Gai Dan menemukan seorang pria yang hidup di abad ke-19 Namun Shin menganggapnya hanya kebetulan Paman Shibukawa pun datang dan memberikan gambar Dimana ada penampakan sebuah UFO Tertangkap di sebuah hutan Dimana ada rumor kalau tempat itu adalah bekas pemakaman kuno Karena itu mereka pun pergi menyelidikinya Anak-anak disana memberitahu kalau dulu ada penampakan wanita berbaju putih Dan ternyata hutan itu akan segera dilakukan pembangunan kota Setelah memasukinya Shin menemukan ada rongga di bawah tanah Membuktikan rumor kalau tempat itu adalah bekas pemakaman kuno Sementara itu Alien Nagel, Metron, dan Jagger yang bermain kartu Mengetahui kedatakan mereka Namun anehnya Naomi dan Metron bisa melihat seorang wanita berbaju putih Yang tidak bisa dilihat orang lain Alien Nagel pun mengejar Naomi dan yang lain Hingga mereka menemukan sebuah batu nisan bertuliskan Tamayurahime no Mikoto Yang kemungkinan berasal dari makam kuno Dan dengan arahan dari wanita berbaju putih Mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan Sayangnya mereka malah terkepung Hingga akhirnya Guy datang untuk melawan Alien Nagel Melihat kedatangan Guy, Jagger pun mengeluarkan Choujo Aribunta Sehingga Guy berubah menjadi Ultraman Orb Spesium Deperion Namun karena kesulitan melawan apinya Guy menggunakan form Burmite untuk meng-counter Dilanjutkan dengan form Hurricane Slash Orp pun menggunakan senjata Orb Struggle Lance Dan mengakhirinya dengan Trident Slash Karena ditemukannya makam kuno di hutan itu Mungkin pembangunan kota akan ditinjau lagi Dan di akhir Guy juga melihat sosok wanita berbaju putih Yang tak lain adalah Tamayurahime Sementara itu Jagger memberi tahu Mephiles bahwa Ultraman Orb sebenarnya kehilangan kekuatan AC-nya Dan hanya bisa berubah dengan meminjam kekuatan Ultraman lain Setelah Jagger pergi Tampak Mephiles memiliki kartu Ultraman Belial Yang ternyata itulah kartu incaran Jagger Yang disebutnya sebagai Raja Kegelapan Terima kasih telah menonton!